Berikutnya, Kaesang dipanggil paksa KPK. Ini lagi ramai soal Kaesang terkait dengan kepergian dia bersama istrinya ke Amerika dengan menggunakan pesawat jet pribadi. Berikutnya, Kaesang dipanggil paksa KPK. Ini lagi ramai soal Kaesang terkait dengan kepergian dia bersama istrinya ke Amerika dengan menggunakan pesawat jet pribadi. Yang ternyata pesawat jet itu di sini bukan milik Kaesang juga, tapi milik salah satu perusahaan company besar yang juga beroperasi di Indonesia. Kita nggak usah sebut namanya lah ya. Pokoknya kalau yang suka belanja di Shopee tahu. Nah, itu diinfokan menggunakan pesawat itu dan heboh di dunia maya. Apalagi ini terkait berhubungan ketika mahasiswa lagi demo dan KPK sempat bertanya soal ini. Kemungkinan akan memanggil tapi ternyata tidak jadi karena katanya Kaesang bukan pejabat publik. Dia hanya anak pejabat. Tapi dibantah juga kan? Ya, dibantah juga. Bagaimana informasi yang benar? Tiba-tiba muncullah informasi Kaesang hilang. Hilang. Rame juga di publik. Bahkan sampai ada dicari. Ada yang melaporkan juga ke polisi untuk ini ada anak hilang. Ternyata Mas Kaesang muncul juga di kantor PSI. Bahkan kemarin sempat main bola, main futsal bersama kakaknya Gibran. Dan tiba-tiba muncul berita atau informasi Kaesang dipanggil paksa. Kalau dipanggil paksa itu udah dipanggil sekali, dua kali, tiga kali. Nggak datang baru dipanggil paksa. Nah ini benar nggak soal informasi ini? Kalau kita coba cek, ini itu tayang di salah satu akun YouTube. Nah kalau di akun YouTube itu judulnya bukan gas politik. Kalau di sini, ada banyak ini berarti nih. Kalau di sini saya dapatnya di garis politik. Ini akunnya apa nih? Gaspol. Gaspol ya? Berarti banyak. Banyak ya? Saya dapat, ini dipanggil ya. Yang saya temukan itu dijemput paksa. Dijemput paksa. Ini dipanggil paksa KPK. Ini beda-beda loh. Yang benar sih dijemput paksa ya. Kalau dipanggil paksa gimana manggilnya? Kayaknya sang! Dipaksa. Sini nggak loh? Maksanya gimana? Kalau dijemput kan diambil tuh. Benar. Kalau dipanggil paksa tuh. Ini yang saya dibanggil ini yang bersama-sama ini. Kayaknya sampai sebelas-dua belas ini. Kayaknya yang bikin sebelahan ini. Satu tulis kata dijemput. Satu dipanggil. Itu bikin apa lagi? Dipanggil gitu. Diserobot atau diapain lah gitu. Dan ini kan kata-kata yang trend. Bisa trend ya di Google ya. Nah, dari penyebutan di sini yang saya tangkap itu. Dia menulis bukan. Dijemputnya bukan dipisah. Tapi di dan J-nya itu dipisah. 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 Bukan disambung. Ya. Padahal jemput ini bukan nama tempat. Bukan nama tempat. Harusnya disambung. Soalnya dulu salah gitu. Nah, ini seolah-olah KPK mengambil paksakan si Kaisang gara-gara cerita sebelumnya. Kaisang berangkat naik jet ke Amerika dengan istrinya. Oh, PP ya. PP. PP nggak? PP. Nggak, maksudnya nginep di sana. Terus pulang dijemput lagi dengan pesawat yang sama. Nah, banyak videonya kan. Iya, videonya beredar. Ketika dia turun, naik Alphan, barang bawaannya langsung masuk mobil. Kalau kita kan masuk ke Becukai dulu kan. Iya, itu barangnya nggak dicek gitu ya. Kalau di video itu nggak ada. Oh, nggak ada ya. Oh, mungkin di pesawat dalam pesawat. Oh, biasa sih. Becukai sebejukannya ada di dalam. Ikut-ikut berarti. Ikut. Atau di dalam mobil. Iya, mungkin. Nah, kira-kira seperti itu. Dari situ muncullah narasi ini yang disampaikan oleh Garis Politik sama Glass Paul ini. Dan dia mengutip, banyak sekali ya dalam tayangan ini, dia mengutip salah satu berita yang dibacakan. Kira-kira yang dibacakan berita, berita media online yang dibacakan itu judulnya kira-kira begini judulnya. Kirim utusan klarifikasi Kaesang KPK disentil Bonnyamin Saiman. Titik dua, aneh kalau mereka mendatangi. Nah, berita ini dibacakan oleh narator mengantarkan judul ini. Peristiwa ini. Jadi, seolah-olah sebenarnya buktifannya nggak ada. Ketika Kaesang dijemput paksa, nggak ada. Gambarnya nggak ada. Tidak ada gambar penjemputan paksa ya? Tidak ada gambarnya. Nggak ada pernyataan dari KPK. Kalau dia dijemput paksa, sampai selesai itu nggak ada. Jadi, video ini tidak bisa membuktikan ada proses jemputnya. Tidak ada proses dipanggil paksanya, nggak ada. Nah, ada ketahuan. Kaesang bermain bola, masih bermain bola. Iya, masih bermain bola. Dan KPK pun terakhir hanya mau kirim surat, tapi nggak tahu alamatnya itu awal-awal. Sampai disebut hilang. Hilang. Terakhir, KPK bilang tidak jadi pemeriksaan. Iya, karena dia bukan pejabat negara. Padahal, ada jurisprudensi, anak sekitar CMA ya, Nur Hadi. Nur Hadi. Dia terbukti melakukan gratifikasi melalui menantunya kan. Iya, iya, iya. Ini bisa, ini nggak bisa. Itu catatan dari, kalau nggak salah, pengamat hukum dari UGR. Loh, yang ini kok bisa? Kenapa ini nggak bisa? Dia membentah lagi pernyataan dari, pempelan dari KPK ini. Saya pernah datang ke salah satu pernikahan pejabat publik, dapet souvenir. Sovenernya iPod gitu. Wah, jumlah tamunya ratusan, banyak sekali di satu gedung, di satu hotel. Sebut aja namanya Hotel Mulia lah. Kan inisial ya? Wuh, kacau ini. Iya. Wuh, keren banget nih zaman dulu kan. Wuh, mewah banget kan. Saya nggak terima. Cerem kantor? Nggak, saya balikin ke istri saya. Kita, cuma memang, dia nggak minta amplop. Kita nggak boleh ngasih amplop, maksudnya nggak boleh. Jadi dia yang ngasih. Jadi kita nggak boleh ngasih amplop, nggak boleh bawa ini. Ada keterangannya, kami tidak menerima amplop. Kami tidak menerima amplop. Atau pinggisan apapun. Mulia. Mulia sekali. Makanya bikinnya di Hotel Mulia tuh saat itu. Kita nggak diundang ya, Bang ya? Ya, kalau yang banyak hadiah, jangan. Oke. KSang dipanggil paksa. Nggak terbukti. KPK, ini kalau dilihat dari video di Youtube Gaspol maupun di garis politik, itu tidak ada bukti, ada penjemputan paksa dari KSang. Jadi gambarnya tidak mempunyai apa-apa. Dan dari data yang kita punya, KPK memang belum melakukan panggilan ataupun memberikan statement yang memaksa KSang untuk datang ke KPK. Jadi kita nyatakan tuh hoax ya. Mas KSang, sekali-sekali mampir ke sini bolehlah kita kasih ruang untuk. Jangan lupa bawa pisang juga. Sama bawa gula sekali-sekali biar kita bisa menikmati juga. Martabak kalau dulu. Iya, martabak, narkobar gitu kan. Kalau ada bolehlah. Masih ada nggak sih? Nggak ada. Bisa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Mungkin pindah ke Brock America. Iya, mungkin. Nggak tahu. Nggak tahu, kita nggak tahu juga. Saya belum pernah nyobain juga. Tapi kalau gula, saya pernah nyobain. Gula Jawa. Oke. Pring... Terima kasih.